Hal paling boros yang pernah dilakukan manusia sepanjang sejarah Yang pertama ada Parade del Hidulbar Parade ini dilakukan oleh kolonial Inggris pada tahun 1911 untuk merayakan pelatikan Raja George V Jualan lainnya adalah untuk mempererat hubungan antara Inggris dan India Berbagai hal luar biasa ditampilkan dalam parade ini Parade gajah, kereta kuda mewah, bahkan 50 ribu tentara yang baris berbaris Selain itu, mahkota Raja pun dibuat kembali seharga 1 triliun rupiah Sehingga total yang dikeluarkan oleh Inggris mencapai 10 triliun rupiah Wow, namun sayangnya setelah uang yang dikeluarkan itu Rencana Inggris tidak berjalan begitu baik Pejabat India malah mengacukan Raja Inggris dan terkesan tidak peduli Hal itu membuat ketegangan antar negara semakin memburuk Aduh sayang banget, 10 triliun diamburkan gitu aja Kemudian ada tembok besar Cina Pada awalnya tembok ini dibangun untuk menahan orang Mongol yang ingin masuk ke Cina Diperkirakan biaya untuk membangun tembok ini sekitar 5 ribu triliun rupiah Wow, namun dengan biaya yang begitu besar Orang-orang Mongol masih bisa masuk ke Cina dengan melewati celah-celah dari tembok ini Aduh, udah mahal, gak berguna lagi Perjalanan Mansas Musa Raja Mali di abad ke-14 adalah orang paling kaya yang pernah hidup di bumi Dengan total kekayaan 400 miliar dolar Wah, berapa tuh kalau di rupiah Saat ia melakukan perjalanan ke Mekah Ia membawa 80 ekor unta yang masing-masing membawa 18 kilogram emas Dan koin-koin emas yang ia bawa Ia lempar dan berikan kepada orang miskin dalam perjalanannya Namun ternyata, hal baik yang ia lakukan itu justru membuat inflasi besar-besaran Yang hampir menghancurkan negaranya sendiri Bahkan saking desetnya, setelah 12 tahun dari kejadian itu Pasar masih belum pulih Akhirnya, ia harus menarik beberapa uang untuk menestabilkan kondisi negaranya Pada tahun 1960 CIA membesarkan dan melatih kucing rumah untuk menjadi mata-mata Dan mereka menghabiskan 300 miliar rupiah untuk melatih kucing ini Namun sayangnya, pada misi pertamanya Kucing ini tertabrak mobil Dia ini pernah membuat acara mencari harta karun dalam acara TV Live Pada awal penayangannya, orang-orang sangat atusias Karena mereka akan menggali tempat kuno yang dipercaya memiliki banyak harta karun Namun ternyata, saat tembok itu diruntuhkan, isinya benar-benar kosong Jadi malu sendiri deh